Intro Sebanyak 187 mahasiswa Universitas Semarang yang tergabung dalam KKN PPM 23 diterima oleh Kecamatan Pendurungan Semarang. Diharapkan nantinya mahasiswa dapat memberikan solusi dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM yang ada di wilayah Kecamatan Pendurungan. Baik umir Sobacem TV, saat ini saya tengah berada di Kecamatan Pendurungan karena saat ini tengah berlangsung jalannya upacara pelepasan mahasiswa KKN Universitas Semarang atau biasa disebut KKN PPM ke-23. Dan saat ini tengah berlangsung pemberian briefing kepada mahasiswa-mahasiswa yang nantinya akan diregunkan di 12 kelurahan yang ada dalam lingkungan Kecamatan Pendurungan. Dan saat ini upacara juga dibuka oleh Sekretaris Kecamatan Pendurungan yaitu Bapak Hendaryono SSTP MSI dan juga turut hadir dalam acara ini perwakilan dari Universitas Semarang yaitu Wakil Rektor 2 Universitas Semarang Ibu Dr. Titin Winarti S.KOM-MM. Dan kegiatan ini diikuti kurang lebih ada 187 peserta yang turut hadir dalam acara di siang hari ini. Dan tentunya tidak hanya itu, ada 6 dosen pemimpin lapangan yang juga nanti akan diterjunkan yang akan menemani mahasiswa-mahasiswi Universitas Semarang dalam menjalankan setiap program kerja di lingkungan Kecamatan Pendurungan. Terkait dengan UMKM segala macam, nah itu mungkin potensinya banyak di Kecamatan Pendurungan untuk UMKM itu banyak. Di masing-masing kelurahan ada, nah tinggal ya itu tadi. Mungkin dari teman-teman dari adik-adik KKN ini bisa membantu pemasaran, packaging yang tadi disampaikan, kemudian ada pemasaran yang, kalau anak muda itu kan biasanya sekarang medsos. Medsos itu kan mungkin ada yang di sini sering main medsos, nah harapannya itu membantu warga untuk memasarkan produk mereka, UMKM-nya jadi maju. Nah ini kan kembali lagi cita-cita atau harapannya adalah kesejahteraan masyarakat, bisa tercapai. Pada akhir program KKN ini nantinya juga akan ada ekspo KKN di setiap Kecamatan yang ada. Dan tentunya dalam upacara pagi hari ini turut dihadiri 12 lurah yang ada di lingkungan Kecamatan Pendurungan. Dan tentunya di pagi hari ini juga diharapkan mahasiswa ini dapat terjun ke lapangan, turut serta membantu masyarakat dan juga melaksanakan tridharma perguruan tinggi.